Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video ini Hari ini kami mempunyai event yang baru, Heartless Behemoth Sekarang saya ingin berbagi strategi saya untuk memilih event ini Heartless Behemoth Extension Oke, kami memiliki beberapa misi Tidak menggunakan 3 item, Parties 5 atau less Kami menggunakan Parties Behemoth dalam 10 turn Dan saya akan menggunakan Parties saya sendiri Oke, saya membawa Leopold sebagai cover tanker saya Saya menggunakannya dengan full evasion gear Oke, dan saya membawa Sheet Kepung finisher saya Oke Um Oke, saya membawa Majora sebagai Breaker dan Immortal Flame Gate sebagai Magical Chainer Oke Sekarang kita coba Kita coba Oke, dan saya akan mencari Oke, ini akan mencari Oke, saya akan coba Oke, saya memulai Leopold cover Majora break eh attack and magic dengan menulis European dan mencari sedating aroma dan sekarang ok I will cast Dual Tornado ok I will try to use True Spin Setter Death Zero I will use Fortune Art of Luck ok I will see Behemoth Status ok weakness is Dark Elements so it will be better if you bring Dark if you inflict with Dark Damage ok I will cast Dual Fortune Anyone's Call and Majora Brick Behemoth Defense and Spirit ok wow cool man one blow with Sheet and Behemoth Behemoth killed ok guys that's my strategy to clear this event you can use Esther, Elena or many DPS Rebeta 2 Chain so this is my strategy with my 4 budget team main gear and 1 I 1 5 Star Unit I hope you guys can clear this event easily ok thank you for watching this video um see ya on my next video guys thank you bye